Intro Oke halo semuanya selamat datang kembali di Repelman 7 Indonesia dan selamat datang kembali di review mood bus di bus ID dan mood yang akan saya bahas kali ini ini adalah mood bus tronton ya dan ini cukup menarik karena mesin yang dipakai ini bukan mesin yang umum ya untuk saat ini yaitu Mercedes-Benz O500RSD2445 ya Mercedes-Benz teronton terbaru pengganti 2542 yang udah berada di Indonesia yang sampai sekarang kayaknya belum saya lihat di jalan ya bahkan belum ada kayaknya yang beli sampai sekarang atau udah dijual apa enggak juga gak tau lagi itu kayak gaib gitu tuh sasis tuh ya dan untuk body yang dipakai adalah Legacy SR3 Panorama atau yang single glass dan ini moodnya buatan hub channel nah ini nih ya oke dan kita akan coba lihat langsung di in game ya untuk liverynya sendiri ini masih masih standar polosan kalau gak salah ada sun kalau gak salah liverynya deh ya bisa dicek aja ntar ya oke kita akan coba use dan kita akan coba tes mood ini di in game seperti apa moodnya oke seperti ini wujud dari moodnya saat ada di in game ini suspensinya langsung ninggi banget suspensinya ya dan kita akan coba lihat lebih detail lebih dekat uh logomersinya tuh oke kita send ih sendnya tuh wow detail juga ya terus kita coba nyalain untuk perlampuannya wow strobonya kayaknya warna putih doang ya strobonya ya oke wih wow ini mood gak main-main ya keren juga ini lampu belakangnya seperti itu oke wah ini kalau malem ganteng ini nih kalau malem nih lampu-lampunya ini cakep nih nah cuman bagian samping aja nih yang agak kurang nih tapi untuk depan belakang ini oke banget ini nih lampunya nih gila nih kok sampai atas-atasnya lagi karena ini versi ini ya versi ultimate ya oke kita akan coba buka-bukanya ada apa aja ada bagasi oke loh posisinya oke ini gak anggap tembus banget ya karena ada ada di pintu tengah ini dan juga ada WC nah ini minusnya pintu tengah nih kayak gini nih jadi bagasi itu gak bisa lega nih kalau pintu tengah nih terus ini kenapa ini dua ini coba kita lihat kayak gak ada yang berubah ya apa tuh suspensi oh ini mesinnya oh mesinnya muter lagi gila terus tiga nah ini suspensinya oke tuh ini kayak agak ngelayang ya jalannya atau gimana sih wih ini juga ngoyang tuh si ACC nya ini bagus gini gak sih agak keceperan sedikit sih tapi kalau ini ketinggian banget kayaknya jadi kayak bisa kayak agak ngelayang gitu loh shadow nya oh shadow nya masalahnya di shadow nya tuh shadow nya malah ikut ngelayang shadow nya pantasan aku bisa kayak kayak agak terbang gitu disini pintu oke normal ya untuk pintunya wih sheet nya keren banget sheet nya oke sekarang kita akan coba turun deh kita coba turun nah kita akan coba lihat seperti apa menurutnya nih ini yang saya kagumi tadi nih bagian perlampuannya nih tuh nih idih pantasan ini triangle nya gede nih tuh gila tuh sama lampu garisnya tuh keren banget ini strobo nya juga wow ini kayaknya warnanya so putih doang sih mungkin kalau malam baru keliatan warnanya kali ya dan lampu lampu yang ada di interior makanya nih kalau malam ini cakep banget nih gila sampai interiornya dipikirin banget nih wow musuh untuk tekstur sini wah ini teksturnya juga keren mampu sih teksturnya nih jangan apa kita lihat wih adih loh wih adih loh teksturnya tuh gak burung waduh ini sih fix berat ya guys meskipun saya gak ngerasain ini berat tapi saya yakin ini berat untuk beberapa handphone jadi harus dipikirin oke ini ini pelatnya cuma gini doang tipis ya gak ada kontur atau apa-apa tapi waduh ini usah ke ini ini kayaknya ada lampunya di kayaknya nih tapi gak kelihatan nah ini untuk bagian belakangnya memang untuk mesinnya ya biasa aja untuk mesinnya tapi ya udahlah ya gila juga bisa sampai muter oke sekarang kita akan coba drivingnya ini juga tidak kalah penting ya oke kita tutup dulu semuanya tutup-tutup pintu-pintu nah ini dia nih untuk interiornya seperti ini wah nyala juga nih garisnya lampu garis di dashboardnya nah ini setirnya O500RSD dia pakai setirnya Mercedes-Benz across 4 yang terbaru instrument clusternya juga gak baru sih sebenarnya sih cuman ada sedikit fresh ada refresh lah ya gitu di bagian beberapa tempatnya gitu ya kalau gak salah tuh di bagian ada berapa layar digital tambahan gitu ya dibandingkan dengan yang ada sekarang oke kita ini setting dulu deh posisi duduknya deh posisi nyitirnya oke ini kepalanya oke dibisanya segini nah sip oke sekarang kita akan coba jalan oke suspensinya kayaknya udah mulai udah kelihatan nih mainnya enak nih suspensinya ini wah wah tenaganya wah tenaganya wah ini bakal yang suka kebuka-kebuka nih pasti seneng nih tenaganya nih udah nyampe udah 100 aja oke berat guys kalian bisa ngerasain ya ini ini mau cukup berat tapi ini agak-agak limbung tapi suspensinya wih suspensinya enak sih ngeremnya gak tuh wih ngayunya juga ngayunya tuh mantep banget gitu gak gak yang mentul-mentul banget gitu dia ada mentul berapa satu atau dua kali dia langsung stabil lagi dan itu enak ngerem wah ini ini sama nih tipe suspensinya kayak yang Scania K450CB yang J25-nya KP Project nih waduh ada saingan suspensinya nih saya jadi masukin murid ini juga nih ke list dengan suspensi yang nyaman tuh karena kan yang J25 gak teronton K450CB-nya KP Project kan saya masukin sebagai bis dengan suspensi yang paling nyaman ya oke ayah saya gak mau bisku rusak tabrak lagi bodoh lah rusak nih ntar nih aduh rusak gak sih gak keliatan sih ya apa sih ini bis kok ngalangin sih oh iya untuk ini karena ini teronton ya coba kebeloknya gimana oh iya tipikal teronton sih ih yang belak tiang lagi ya apa lagi oke ini bis apa sih kok ngalangin banget aduh aduh nah oke wah berat ini tuh kayak bisa ngerasain lah ngelag cukup ngelag usipun disitu kebacanya sih 29 fps ya temen kok saya ngerasainya kayak gak sih gitu gak gak 30 fps sih ini sih gitu kayak jadi dibandingkan sama beberapa mode yang saya bahas lebih lancar gitu yes memang ini buatnya berat keliatan kok dari tekstur dan segala macemnya ini HD dan otomatis nanti livery yang dipasang pun juga ini gak boleh livery yang resolusi yang rendah ini ini harus resolusi tinggi makin berat lagi tuh kalau kayak gitu caranya tapi ya kualitasnya memang luar biasa dan ini free lagi aduh bus ID keren-keren loh ya buat kalian jangan minder dah karena ada tuh di salah satu video kalau gak salah review jatus lima etx2 ada saya lupa yang mana ada yang bilang iya enak ya gitu mood di etx2 bagus-bagus gitu eh ya harus bilang nih untuk mood free ya dapetin kayak begini gak ada di etx2 kagak ada bos ya harus beli kalian harus beli kalian kalau mau dapet kualitas kayak gini gratis baru dapet gila sorry-sori ya gitu makanya kalian bersyukur aja dia buat reply bus ID gila gapernya kecil amat iya bogell wipernya jadi bersyukur lah kalian saya juga berharap di etx2 juga ada ya mau gratis yang punya kualitas seperti ini kalau dibayarin pun juga itu juga harusnya oke kalau mau dibayarin juga gila yang saya suka dari sistemnya apa sistemnya bus ID tuh biasanya kalau mood yang berbayarnya udah update nah versi lamanya tuh di share biasanya gitu itu yang saya suka tuh gitu meskipun biasanya sharenya limited ya jadi di share terus abis itu ya gak ada tuh gak ada tenggak waktunya gak tau sampai kapan tiba-tiba linknya hilang gitu ya itu sih salah satu yang nyebelinya sih dari apa dari sistem share mood bus ID ya gitu terutama yang gratis biasanya begitu memang kalau pingin aman ya kalian beli sih sebetulnya kalau pingin aman ya tapi kalau yang free ya begitu deh kalian harus sering-sering apa namanya update ke beberapa channel ya saya juga ada beberapa rekomendasi channel atau website gitu ya yang sering upload mood bus ID gitu karena ya begitu ada tenggak waktunya yang kita gak tau itu suka-suka modernya aja dia mau hapus linknya kapan oke kayaknya gitu aja sih yang bisa dibahas dari mood legacy SR3 Mercedes-Benz O500RSD 2445 Beihope channel ini kalau misalkan kalian minat moodnya silahkan kalian kunjungi aja link ya selesai simpon description di bawah ingat ini moodnya cukup berat kalian udah bisa rasain tadi aja saya aja nge-lag-lag gitu ya dan ya itu jadi warning untuk hp kalian yang ngasih kentang gitu ya tapi buat kalian yang hpnya masterways silahkan dicoba aja dan untuk liverynya sendiri saya lupa kalau gak salah cuma ada sun doang kalau gak salah tapi template-nya ada jadi kalau kalian tukang coret-coret livery silahkan bikin sendiri aja liverynya oke gitu aja untuk video kali ini apabila kalian menyukai video kalian jauh klik like komentar di bawah subscribe channel ini apabila kalian belum saya penghujian sampai jumpa di video-video selanjutnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya